Halo guys, welcome back to Korea Ramit, bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini, aku mau menyampaikan sebuah kejadian nyata yang terjadi di Korea. Tapi, ada satu hal yang bikin kejadian ini jauh lebih menarik. Mungkin kalau misalnya polo-polo lumayan tertarik sama kejadian-kejadian nyata yang misterius, ataupun kejadian meninggalnya seseorang yang belum terpecahkan, pasti pernah dengar dengan perempuan bernama Elisa Lam, yaitu perempuan yang meninggal di Hotel Cecil yang ada di Amerika. Buat yang masih agak bingung, itu lho, cewek yang meninggal di dalam tangki air hotel. Dan hingga saat ini, masih belum jelas siapa yang membunuh. Memang sempat ada beberapa dokumenter, tapi itu pun kayak sebatas perkiraan. Nah, masalahnya kejadiannya ini ada yang lumayan mirip di Korea, dan udah tak siapkan. Oke, jadi langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan kepada polo-polo ini, kejadiannya ini terjadi di tahun 2002. Lebih tepatnya pada tanggal 5 Juni. Ini terjadi di sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, anak laki-laki, anak pertamanya. Anak keduanya itu seorang putri. Di sini, korban yang bakal kita bicarakan ini adalah si ibu. Fotonya kayak gini, bernama Gang Jong Suk. Ibunya ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau anak-anaknya pulang sekolah, ataupun anak-anaknya mau makan, ya disiapkan. Yap, ibu rumah tangga sama halnya kayak di Indonesia gitu. Tapi, pada tanggal 5 Juni 2002. Itu kalau misalnya polo-polo lihat kalender, merupakan hari Rabu. Dan pada hari itu, seperti biasanya, anak putranya ini pulang dari sekolahnya. Anak putranya itu waktu itu duduk di bangku SMA, kelas 1. Dan biasanya dia itu pulang sekitar jam 5 sore. Jadi seperti biasanya, dia selesai dari sekolah, pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mungkin sebelum buka pintu, dia itu ada virasat yang agak beda. Kalau biasanya itu, kesannya itu rumah hangat. Hari itu, gak kayak biasanya. Tapi, ya mungkin sebatas perasaan, ataupun cuaca. Jadi, dia buka pintunya. Dan setelah dia buka, kondisi rumahnya itu lumayan berbeda dengan kondisi biasanya. Sofa yang terletak di ruang tengah, itu agak tergeser miring. Sedangkan, meja makannya itu bahkan terbalik. Dan bahkan, kabel telepon rumahnya itu udah tercabut. Tentu, melihat itu anak putranya langsung kepikiran sama mamanya. Takutnya ada seseorang, ataupun suatu kejadian yang membutuhkan bantuan dari anak putranya ini. Anak putranya ini langsung mulai memanggil mamanya. Ma, 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 mama di sini tau. Ma, dek, kamu di rumah gak dek? Kayak gitu. Dan ternyata, setelah dipanggil-panggil, anak putranya ini tidak berhasil menemukan keperadaan ibunya. Alias, di rumah itu gak ada siapa-siapa. Putranya ini jujur sangat-sangat cemas, karena mamanya itu tipe orang yang sangat rapi. Polo-polo pasti tau kan ya. Kita tau sifat mama kita kayak gimana. Kalau mamaku itu agak lupaan ya. Kayak gitu tuh. Kita kan ngerti tau mama kita kayak apa orangnya. Nah, ini anak juga tau betul kalau mamanya itu bukan orang yang suka naruh barang-barang berantakan. Udah gitu, terlihat ada beberapa bahan makanan yang mau dimasak, tapi kayak tertinggal begitu aja. Jadi terkesan kayak mau dimasak, tapi gak jadi gitu. Udah gitu, kondisi rumahnya itu berantakan. Sehingga dia itu bisa merasakan, ini kayaknya ada yang gak beres ini. Ada sesuatu yang terjadi gitu. Gak lama setelah itu, adiknya yang perempuan itu juga pulang ke rumah dengan santai. Adiknya yang melihat kondisi rumahnya itu juga sama-sama kaget dan mulai tanya ke kakaknya. Loh, mama dimana? Gak tau, aku pulang tadi mama always gak ada ya. Dan ini masih tahun 2002, jadi mungkin masih umum gitu ya. Mereka ini mulai ngetok tetangganya, ataupun orang yang lumayan kenal sama mamanya. Dan juga menghubungi saudara-saudara yang mungkin tahu kabar mamanya. Mereka itu udah tanya ke banyak orang, dan seharusnya satu di antaranya kan ada yang tahu. Paling gak, oh mamamu tadi kemana? Atau mamamu tadi titip apa gitu. Ya tau, tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan ataupun kabar mamanya. Dan karena gak ada yang tahu, akhirnya anak putra dan anak putrinya ini memutuskan untuk menunggu mamanya. Jam 10, jam 11, 12, jam 1 subuh, mamanya itu gak pulang-pulang. Hingga keesokan harinya, mamanya itu gak pulang-pulang bayangkan. Dan tentu anak-anaknya ini juga menghubungi papanya kalau mamanya itu gak di rumah gitu. Dan karena papanya itu tahu kalau istrinya itu ngilang, akhirnya keesokan harinya pada tanggal 6 Juni tahun 2002, papanya ini membuat laporan kehilangan akan istrinya. Ataupun laporan kepada polisi bahwa istri saya hilang, mohon dibantu untuk dicari gitu. Memang ibunya ini masih belum ngilang lebih dari 24 jam, tapi si ayah ini membuat laporan kehilangan secepat mungkin. Di sini kejadiannya mulai agak menjengkelkan sebenarnya. Waktu si suaminya ini membuat laporan kalau istrinya hilang, berbeda dengan yang kita harapkan, polisi bakal bergerak cepat langsung mencari gitu. Enggak. Si polisi bilang kayak gini, Bapak, istrinya usia berapa? Udah dewasa kan ya Pak? Dan ibunya ini ngilang masih belum lebih dari 24 jam. Ya kan bisa jadi ibunya lagi stres atau gimana kemana. Ini kita bakal bikin laporannya setelah 24 jam. Bapak pulang aja dulu ke rumah, nunggu. Siapa tahu istrinya pulang ke rumah. Baik, ini akan kita urus. Bapak pulang aja dulu. Polisi memberi respon seperti itu. Jadi responnya itu agak bisa dibilang menjengkelkan ya. Ini keluarga udah bingung. Si polisi terus berpengkangan manual yang bilang bahwa laporan kehilangan itu cuma bisa dibuat setelah 24 jam. Si bapaknya ini pulang lalu nunggu. Melihat jam terus. Dan setelah ditunggu-tunggu, akhirnya 24 jamnya itu terpenuhi. Bapaknya ini langsung lari kembali ke kantor polisi dan tanya. Laporannya udah dibuat, Pak. Pak polisi jawab. Oh, ini mau saya kerjakan. Tapi saya lihat ya ini, Pak. Ibunya ini mungkin lagi kesel, Pak. Sama bapaknya. Mungkin keluar rumah bentar, Pak. Bapaknya ini nggak usah terlalu serius, Pak. Kadang ya mungkin ada urusan kemana gitu, Pak. Iya, ini kayaknya... Ya, ibunya ini mungkin lagi keluar aja, Pak. Tapi bentar lagi saya buat laporannya. Nggak usah khawatir, Pak. Polisi malah bilang kayak gitu, bayangkan. Mendengar itu, si bapak ini mulai jengkel. Dan akhirnya bapaknya ini menjelaskan istrinya itu orang yang kayak apa kepada polisi-polisi yang ada di situ. Pak, saya itu tanggal 25 Juni tahun 1991. Itu pernah kecelakaan, Pak. Saya disuruh bed rest 5 tahun, Pak. 5 tahun saya nggak bisa gerak. Istri saya merawat saya. Saya nggak pernah ditinggal seharipun, Pak. Nggak pernah istri saya itu hilang tanpa kata-kata. Nggak pernah, Pak. Nggak mungkin istri saya itu hilang gitu aja ataupun kabur ataupun lagi stres kemana. Nggak mungkin, Pak. Sama ini, kemarin saya cek mutasi rekeningnya. Pada pukul 17.22, ada penarikan tunai pakai kartu kredit istri saya, Pak. Ini mohon diperiksa, Pak. Ini lebih serius dari yang bapak bayangkan, Pak. Mohon, Pak, bantuan. Bilang kayak gitu. Udah gitu, si bapaknya ini menunjukkan mutasi rekeningnya. Nah, ini kalau polo-polo lihat fotonya. Tiap penarikan mencapai angka 700 ribu won, sekitar 7 juta rupiahan ya. Apalagi tahun 2002. Jadi pasti nilainya lebih besar lagi. Dan penarikannya itu bukan sekali sebenarnya. Hampir setiap 1 menit itu ada penarikan berturut-turut. Nah, ini buat polo-polo yang pernah tarik tunai di ATM. Pasti tahu. Kita masukkan kartu, masukkan pin, nunggu. Terus kita tarik tunai, ngeklik, mencet angka. Habis itu kita press OK. Luwama. Habis itu uangnya keluar. Kita tarik. Kita mau ngambil uangnya, dibilang kartunya dulu. Kita ambil kartunya, nunggu lagi, uangnya keluar. Kita mau narik lagi, nunggu kan ya. Jadi bisa dibilang, kenapa penarikannya itu ada jenjang waktu 1 menit? Karena bisa jadi, itu keterbatasan dari mesin ATM-nya. Ya, bisa jadi punya pindah-pindah ATM biar lebih cepat. Tapi sebenarnya kan ya, nggak beda jauh ya, toh. Dan ini ditunjukkan kepada polisi. Berharap polisi itu langsung membuat sebuah aksi untuk mencari istrinya. Nah, polisinya lihat. Ini penarikan tunai istri bapak ini. Istri bapak selingkuh ini kayaknya. Iya ini. Ngambil uang segini banyak. Mau kabur sama selingkuhannya ini, Pak. Iya, Pak. Bapak tahu nggak selingkuhannya siapa, Pak? Ini kayaknya selingkuh ini. Mau kabur ini. Malah bilang kayak gitu. By the way, yang tak sampaikan sekarang ini berdasarkan pernyataan dari si bapaknya. Jadi, mungkin dari polisi bilangnya nggak kayak gini. Tapi kalau berdasarkan si bapak, jawaban yang diberikan oleh polisi itu kayak gini katanya. Sehingga si bapaknya ini jujur sangat-sangat stres. Udah minta tolong ke polisi, polisi malah memberi jawaban yang bisa dibilang tidak membantu sama sekali. Dan sebenarnya, di tahun-tahun itu, detektif yang bekerja di kantor polisi, mereka itu menerima cukup banyak laporan ibu-ibu yang kabur dari rumah. Dan setelah mereka investigasi, mereka cari-cari, ternyata ibunya ini ada selingkuhan dan kabur dari rumah gitu. Jadi, karena lumayan banyak kasus yang kayak gini, polisi ataupun detektif yang bekerja pada waktu itu ada asumsi memiliki stereotip bahwa mungkin lagi-lagi ini kejadian berselingkuhan. Kayak gitu. Ini yang nggak membenarkan polisinya, tapi menyampaikan apa yang sedang terjadi. Oke? Karena polisi tidak memberikan bantuan yang efektif, akhirnya si bapak dengan dua anaknya, putra-putrinya, memutuskan untuk membuat poster sendiri untuk mencari ibunya. Karena mereka mikir kayak gini, ini kalau misalnya polisi nggak kera, bisa jadi mama kita nanti dibunuh orang, ataupun dicuri, ataupun ya diapakan gitu. Sebisa mungkin harus kita cari sebelum terjadi apa-apa kepada mama kita. Nah, kayak gitu. Akhirnya, mereka ini mulai menempeli poster-poster kayak gini. Awalnya, si bapak, putra, dan putri mereka itu berharap ada orang yang paling nggak bilang pernah lihat atau gimana dalam waktu yang dekat. Tapi, dalam waktu satu minggu dan bahkan hingga tiga minggu, tidak ada seorang pun yang menghubungi keluarga mereka. Jadi, nggak ada orang yang pernah melihat ataupun menemukan ibunya. Dan sekitar dua hari setelah itu, lebih tepatnya 23 hari setelah ibunya ini menghilang pada tanggal 28 Juni tahun 2002, si putranya ini lagi di rumah dan waktu cuci tangan itu tiba-tiba merasakan satu hal yang aneh dan mungkin polo-polo udah bisa nebak. Airnya itu mulai agak keruh, mulai agak nggak seger, mulai agak ada bau yang tidak nyaman. Dan awalnya mereka itu ngira mungkin oh ini airnya lagi ada masalah. Mungkin kayak sementara gitu. Tapi karena airnya itu seharian kayak gitu, anak putranya ini memutuskan untuk mencari asal-usulnya ini dari mana. kok bisa bau gini. Nah, anak putranya ini mulai cari, dia itu ngikutin terus gitu. Asal air itu dimana sih, kok bisa bau dimana gitu. Jadi, mungkin dari keran. Nah, kerannya nyambung kemana, pipanya itu diikutin gitu. Ternyata, baunya itu dari ruang tangki air yang ada di atas rumah mereka. Dan jujur, kadang itu ada koceng, anjing yang mungkin masuk ke dalam tangki air terus mati di dalamnya. Jadi kayak, kadang bisa jadi ada kejadian seperti ini gitu. Nah, dia ikutin ke ruang tangki, baunya itu semakin muat. Dan juga, terlihat lumayan banyak belatung. Nah, anak putranya ini kan mikir, ini ada apa sih, kok bisa sampai bau gini. Nah, dibuka tangki airnya. Dan disitulah, ibu kandungnya ditemukan meninggal. Dan kondisinya sudah sangat membusuk. Ya, bayangkan air itu sudah sampai keruh. Ruang tangki itu juga ada belatung-belatungnya. Putranya yang menemukan ibu kandungnya meninggal di dalam tangki air rumahnya. Jujur, ya pasti sangat shock. Tapi dalam kondisi itu pun, si putra ini langsung menghubungi ayahnya dan bilang kalau dia menemukan mamanya di tangki air dalam kondisi sudah meninggal. Papanya yang menerima telepon itu langsung menghubungi kantor polisi dan akhirnya kantor polisi pun datang ke rumah mereka. Tidak lama setelah itu, bapak sama para polisi itu datang ke rumah. Dan waktu nyampe ke rumah, anak pertamanya, si putranya itu udah duduk dalam kondisi terlihat shock banget. Kayak mukanya itu bener kosong banget. Dan diakibatkan kejadian kali ini, anak putranya itu mengalami shock yang lumayan berat dan bahkan juga menderita afasia. By the way, afasia merupakan gangguan komunikasi yang terjadi diakibatkan kerusakan di bagian otak. Jadi di dalam otak kita itu ada bagian yang memproses cara kita berkomunikasi. Tapi bagian itu yang rusak. Dan diakibatkan kejadian ini, anaknya juga menjadi kehilangan ingatan pada hari itu. Jadi aku sering baca kejadian-kejadian kayak gini ataupun lihat dokumenter. Biasanya orang-orang yang melihat sesuatu yang sangat mengagetkan untuk melindungi diri sendiri, otaknya itu menghabus ingatan yang membuat trauma yang begitu besar. Polisi kan udah sampai dan mereka harus melakukan investigasi. Dan jujur, orang pertama yang menemukan ibunya itu adalah anak putranya. Tapi anak putranya itu terkena afasia. Sehingga waktu ditanyai, dia itu gak bisa menjelaskan dengan baik apa yang dia lihat pada waktu pertama kali dia membuka tanggi airnya. Sehingga petunjuk yang bisa didapatkan oleh polisi itu cuma dua hal. Pertama, baju yang dikenakan ibu Kang Jong Suk adalah celana pendek baju biasa dan bahkan mengenakan celemek. Dan terlihat ini merupakan baju rumahan ibu Kang Jong Suk. Yang kedua, rambutnya itu udah sangat berantakan tapi badannya itu udah sangat busuk bahkan kayak susah untuk dikenali. Nah, sehingga berdasarkan investigasi polisi diperkirakan ibu Kang Jong Suk ini udah meninggal pada tanggal 5 Juni tahun 2002. Jadi, di hari kehilangan ibunya ini mungkin pada hari itu si ibunya ini sebenarnya udah meninggal. Nah, tapi anehnya sebenarnya di hari kehilangan itu si putranya itu itu sempat bener-bener kayak mengeksplor semua tempat yang ada di rumah untuk mencari ibunya ke ruang tangki air ke tangki air itu semuanya udah diperiksa tapi waktu itu ibunya gak ada katanya. Ini berdasarkan anak putranya. Nah, dikarenakan itu polisi jadi mikir lagi kalau gitu mungkin meninggalnya hari itu tapi gak dimasukkan ke tangki air mungkin besoknya ataupun malam harinya waktu kalian tidur nah, itu mungkin sama pelaku dimasukkan ke dalam tangki air. Tapi, ini juga sedikit bisa dibilang kurang mungkin karena keluarganya ini bener-bener cemas sama ibunya sehingga mereka itu bener-bener kayak nungguin gitu seharian. Jadi, kalau misalnya ada suara dari ruang tangki air seharusnya itu bakal terdengar. Udah gitu satu hal lagi yang aneh adalah kalau misalnya ibunya itu tidak dimasukkan ke dalam tangki air di hari itu kemungkinan ibunya itu gak sebusuk di saat ibunya ini ditemukan jadi mungkin busuknya itu gak separah ini karena kalau berdasarkan pembusukannya terlihat ibunya ini udah dimasukkan ke dalam tangki air selama 23 hari. Akhirnya, polisi juga merangkum apa yang mereka temukan dari investigasi kali ini. Nah, ini tak bacakan satu demi satu. Pertama, ibunya ini menghilang pada tanggal 5 Juni tahun 2002 diperkirakan jam 15.30 hingga 17.00an. Yang kedua, kondisi rumahnya itu berantakan, sofanya juga miring, meja makan terbalik, dan bahkan terlihat bahan-bahan makanan yang siap dimasak dan juga cucian baju yang mau dicuci tapi belum dicuci. Ketiga, ada penarikan tunai pada pukul 17.00 lewat 22.00 di sebuah mesin ATM yang terletak jarak sekitar 20 menit dari rumah mereka. Udah gitu, pada pukul 17.33 ada penarikan tunai lagi sebanyak 10 kali di terminal bus. Sebanyak 10 kali senilai 700.000 won. Jadi, siapa yang menarik ini? Udah gitu, ada juga penarikan tunai pada tanggal 7 Juni tahun 2002. Dua hari setelah kejadian. Keempat, di hari si ibu ini menghilang, si bapaknya ini lagi pergi sama teman-temannya. Kelima, jasad si ibu ini ditemukan di rumah lebih tepatnya di tangki air pada tanggal 28 Juni tahun 2002. Dan saat si ibu ini ditemukan, barang milik si ibu itu bisa dibilang masih otoh kecuali kartu kredit dan juga HP-nya. Ketujuh, dua hari setelah si ibu ini menghilang, HP-nya ini sempat berada di daerah kota Chongju. Kedelapan, tidak ditemukan adanya jejak-jejak pembukaan paksa pintu ataupun jendela di rumah si ibu. Kesembilan, pada hari kejadian tanggal 5 Juni tahun 2002, tidak ada seorang pun yang mendengar suara aneh ataupun melihat seseorang yang mencurigakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa pelakunya dan motifnya apa? Kalau pelakunya ini adalah seorang perampok yang mau mengambil uang, biasanya mereka itu bakal mengambil barangnya ataupun ya dibunuh gitu aja dan setelah mereka mendapatkan barang yang mereka ingin dapatkan itu mereka melarikan diri. Tapi kali ini korbannya itu bahkan dimasukkan ke dalam tangki air yang membutuhkan usaha lebih lagi. Dan kalau berdasarkan profiler bernama Bill Jangun, diperkirakan kejadian ini dilakukan oleh orang yang kenal sama ibu Kang Jong Suk. Jadi kemungkinan orang yang udah kenal ini datang ke rumah makanya gak membobol setelah itu mungkin orangnya ini tiba-tiba melakukan aksinya yaitu mengambil kartu kredit dan juga meminta passwordnya. Nah, secara paksa makanya kondisi rumahnya itu menjadi sedikit ambur adul. Dan setelah mengetahui PIN dan juga mendapatkan kartu kreditnya entah pelakunya ini sengaja atau tidak korbannya ini kan meninggal ya tuh. Pelakunya ini terlihat sengaja menyembunyikan jasadnya ibu Kang Jong Suk agar dirinya itu tidak dicari dalam waktu yang dekat. Dan sebenarnya tadi kan aku bilang ada sofa miringnya tuh. Sebenarnya di sebelah sofanya itu ada satu lemari yang bisa dibilang built-in di rumah. Dan ada kemungkinan pelakunya itu awalnya mau menyembunyikan jasadnya ini di dalam lemari itu. Tapi karena lemarinya itu penuh mungkin pelakunya itu gak jadi menyembunyikan jasadnya di situ. Dan memutuskan untuk menyimpan jasadnya ini di dalam tangki air rumah itu. Nah sekarang pertanyaan yang masih belum bisa terjawab adalah kan katanya putranya itu sempat ngecek ruang tangki air pada tanggal 5 Juni tahun 2002 ya toh. Kok waktu itu ibunya gak ditemukan? Nah hal ini sebenarnya hingga saat ini juga menjadi pertanyaan. Tapi salah satu program TV sempat melakukan rekayasa ataupun reka adegan dan diperkirakan karena tangki air sama temboknya itu ada jarak. Mungkin ibunya itu kayak setengah berdiri ketutupan tapi lama-lama karena badannya ini membusuk itu kayak tergeser dan kayak masuk ke dalam tangki airnya. Ya ini sedikit membingungkan tapi bisa jadi ada kemungkinan kayak gitu. Seperti yang Polo-Polo rasakan kejadiannya ini bener-bener kayak membingungkan dan kayak gak ada jalan keluarnya gitu. Bahkan si suaminya itu sempat dicurigai oleh polisi sebagai pelakunya tapi ini juga lumayan tidak mungkin karena si ibu itu berbobot 54 kg dan tangki airnya ini itu harus naik 14 tangga 14 anak tangga gitu. Sedangkan si suaminya ini diakibatkan kejadian kecelakaan yang terjadi di masa lampaunya beliau itu tidak memiliki tangan kirinya jadi sedikit tidak masuk akal kalau ini merupakan kelakuan suaminya. Karena secara fisik sedikit tidak memungkinkan memang secara fisik aneh tapi polisi mencurigai mungkin hubungan antara si suami sama si istri itu memburu tapi kalau berdasarkan anak-anaknya hubungan si papa dan mamanya itu sebenarnya baik-baik aja harmonis banget katanya. Dan jujur melalui kejadian kali ini sebenarnya yang paling mencurigakan itu bukan suaminya tapi polisi dari mulai awal dibuat laporan polisi itu sangat pasif dan bahkan kalau berdasarkan foto ataupun rekaman orang yang menarik tunai menggunakan kartu kredit si istrinya ini adalah seorang laki-laki yang tidak terlihat mirip dengan si suami tapi polisi berpikir bisa jadi si suami yang nyuruh seseorang untuk melakukan semua ini. Anehnya kalau misalnya memang si suami yang melakukan semua ini ngapain narik tunai? Ngapain dia memberitahu semua ini kepada polisi untuk dicarikan pelakunya ya toh hingga saat ini kejadiannya itu masih belum terpecahkan tapi karena polisi itu masih ataupun terus mencurigai si suami diakibatkan itu keluarga yang tertinggal tanpa ibunya ini mereka itu harus pindah rumah sebanyak 6 kali karena pindah ke rumah sini ada lagi rumor yang bilang oh itu loh keluarga yang bapaknya yang bunuh istrinya sendiri nah mereka pindah lagi pindah lagi padahal polisi pun tidak memiliki bukti konkret yang bisa menunjukkan bahwa pelakunya itu siapa memang gak salah polisi bisa mencurigai si suami sebagai seorang pelaku tapi kalau memang betul seharusnya polisi membawa bukti konkret yang menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah ayahnya bukan di saat masih bingung itu bilang kalau mungkin pelakunya adalah ayahnya karena yang bisa tak pikirkan bayangkan anak-anaknya udah kehilangan ibu kandungnya dengan cara yang sangat mengagetkan sekarang dibilangin kalau papanya yang membunuh ibunya yuk bayangkan gimana mereka mau belajar gimana mereka bisa menjalani masa depan mereka oke polo-polo kejadian kali ini sampai disini kalau menurutku kejadian ini lumayan mirip sama kejadiannya Elisa Lam gak tau kalau menurut polo-polo gimana tapi yang pasti aku berharap kedepannya baik di Korea atau di seluruh dunia tidak ada lagi kejadian seperti ini oke makasih polo-polo udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye